Apakah kita harus selesai sama diri kita sendiri kalau kita mau menjalin hubungan? Dalam hidup itu nggak ada rumus yang pasti, semua bisa aja kita lakukan. Kita bisa menyelesaikan semua permasalahan diri sebelum menjalin hubungan sama orang lain, yang mungkin alasannya supaya masalah kita nggak jadi masalah orang lain. Tapi di sisi lain, nggak salah juga kalau kita mulai menjalin hubungan walaupun masih punya banyak masalah yang ada di diri kita. Salah satu alasannya adalah terkadang kita butuh orang lain untuk membantu kita mengenal siapa kita dan apa masalah kita. Misalnya, seseorang itu butuh sosok ibu, psikiater, saudara, atau bahkan pasangan. Karena itu, nggak heran banyak orang dan pasangannya yang mengalami banyak masalah pribadi sebelum akhirnya mereka benar-benar mengenal satu sama lain. Kalau kamu meragukan tentang banyaknya pasangan yang berkonflik, coba deh nonton film romantis kelas dunia seperti A Star Is Born, The Notebook, atau film legendaris di Indonesia Ada Apa Dengan Cinta. Di sana, hampir semua karakternya memaksa memulai hubungan walau mereka masih punya masalah sama diri mereka sendiri. Konflik inilah yang membuat cerita-cerita tadi jadi menarik. Konflik pula lah yang membuat hidup kita jadi berwarna. Gimana dari konflik kita bisa menemukan nilai dan cara untuk memecahkan banyak masalah? Kemampuan inilah yang kadang bisa bermanfaat ke depan. Konflik dengan pasangan sanggup membuat kita berpikir untuk nggak egois dan berpikiran bahwa di dunia ini nggak hanya ada kita dan masalah kita aja. Kadang dengan dibantu atau menjalin hubungan dengan orang lain, kita bisa mengecilkan masalah kita. Kadang kita harus bisa menempatkan masalah kita dengan tepat di depan pasangan kita. Beda sama orang yang jalin hubungan, tapi dirinya udah mapan secara emosional alias nggak ada masalah. Mungkin hubungan itu lebih mudah, tapi kita nggak tahu masalah apa yang ada di depan. Kita nggak tahu apakah skill kita mampu untuk menghadapi masalah di depan. Kita nggak tahu apakah ego kita masih besar sehingga selalu ingin tahu beres. Gimanapun juga, manusia seringkali menjadi besar dan dewasa karena konflik. Jangan pernah takut berkonflik selama kita selalu tetap mencari jalan untuk solusi. Dan kayaknya memang absurd ya kalau kita ingin ngejaliin hubungan tapi tanpa konflik. Bener nggak sih? Sampai jumpa di video selanjutnya.